Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada kulihat dalam semua kondisi. Kalau kita melihat kondisi dunia, mereka tercabik-cabik, mereka kebingungan, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sehingga sebagian negara lockdown tutup, yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa makan. Beberapa waktu yang lalu anak isi di Kuwait, mereka W.A. Nausar, kita sudah selesai lagi. Nggak ada lagi sholat berjamaah, nggak ada lagi sholat Jum'at. Semua di rumah, di beberapa negeri lebih menakutkan lagi. Orang nggak boleh keluar rumah, kecuali dengan surat jalan. Ada apa sebenarnya? Seberapa kuat makhluk kecil ini, yang dikenal dengan COVID-19. Sebuah makhluk yang kecil, yang dia naik pesawat tanpa tiket. Dia masuk ke negeri tanpa visa dan paspor. Dia melewati semua penjagaan tersebut untuk memporak-porandakan sebuah negeri. Dan tak kala ditanya siapa yang bertanggung jawab, maka jangan cari kami kita. Kita yang bertanggung jawab. Makhluk kecil itu ciptaan Allah, AS. Kenapa Allah ciptakan itu makhluk? Ya, Allah ingin kita kembali kepadanya. Tak kala Allah memberikan adab kepada kaumnya Fir'aun. Berbagai macam adab Allah berikan kepada mereka. Dikirimkan angin topan kepada mereka. Dikirimkan untuk mereka jarad, belalang. Yang menghabiskan pertanian dan perkebunan mereka. Setelah mereka kelaparan, belalang. Pintu-pintu rumah mereka dimakan belalang. Daun pintunya dimakan belalang dan kusennya dimakan belalang. Hancur. Mereka lalu minta kepada Nabi Musa agar berdoa memohon kepada Allah. Adab itu diangkat. Diangkat adab itu mereka berjanji mau beriman. Ternyata mereka baliklah. Allah kirimkan kepada mereka darah. Semua air yang seharusnya air itu menjadi darah. Air yang berada di teko mereka, di ceret mereka. Kemarin mereka kelaparan. Kemudian mereka kehausan. Lalu Allah kirimkan kepada mereka. Wabba Fadid. Kodok. Kodok itu ada di mana-mana. Bahkan di kasur, di ranjang mereka penuh dengan kodok. Sampai diceritakan seorang tidak mampu berbicara. Ketika dia berbicara ada kodok yang loncat ke mulut. Mereka diam. Penuh dengan ketakut. Mereka berjanji. Kalau penyakit-penyakit itu diangkat. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jawa. Allah angkat itu penyakit. Tapi ternyata mereka kembali kufur kepada Allah Azza wa Jawa. Dan berakhir dengan ditengelamkannya Fir'aun bersama pasukannya yang berjumpa 600 ribu di lautan. Salah saya cerita. Ketika Allah mengirimkan semua itu. Allah mengatakan. Allah sayang. Allah mengatakan. Agar mereka ingat sama Allah Azza wa Jawa. Sebagian diantara kita masih telat sholat. Sebagian ada yang gak sholat. Sebagian ada yang masih makan haram. Sampai kapan kita akan begini? Ketika turun COVID-19 semuanya kebimbangan. Ada yang pakai masker. Sampai orang yang takut. Ini takutkah kita? Apa kita saya takutkah dia? Kita sampai takut. Iya. Tapi apa benar antum takut sama COVID-19? Cikgu ini pakuna rokok. Ditulis di rokok-rokok membunuhmu. Pakuna rokok. Kalau yang membunuh COVID-19, dia rokok kaya COVID-19. Kita gak tahu. Jumlah yang terinfeksi itu jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan. Kenapa? Karena yang terdeteksi itu yang kelihatan sakit. Yang dibawa ke rumah sakit. Sedangkan mungkin yang sudah tertular dan terinfeksi. Mungkin juga dia sampai sembuh. Sendiri juga. Gak ketahuan. Apa tugas kita? Gak ada lainnya pak. Kembali kepada Allah Azza wa Jad. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah semoga salawat dan salam. Senantiasa terjurahkan untuk baginda nabi kita Muhammad. Mungeding Muhammad jerneng-neng. Asalawat. Nabi kita siapa namanya? Sallallahu alaihi wa sallam. Antum kaya gini gak boleh serang COVID-19. Asalawat tak mau. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat nabi. Semoga Allah meriduai kita bersama mereka. Kita menyebabkan kita berada di tempat ini. Itu yang menyebabkan di belakang kita ada UNEDJ. Kenapa ramai itu UNEDJ? Dari berbagai kota, bahkan pulau. Mereka datang ke UNEDJ untuk cari dunia. Nyaringakan. Sepertinya itu yang menjadi tujuan kebanyakan mereka. Mungkin ada satu, dua, ada beberapa orang ketika belajar tujuannya berkhidmat kepada bangsa, kepada agama. Tapi kebanyakan mereka, ya terdorong untuk mencari dunia. Mencari rizki. Pada kesempatan sebelumnya, kita udah bicarakan bahwasannya selain orang itu bekerja berusaha, ada banyak kunci rizki yang lainnya. Yang pertama apa? Istighfar. Berapa kali antum istighfar? Paling tidak sehari, seratus kali. Ebitong. Jepera peses ebitong. Sekali-kali ngitung dengan tangannya. Istighfarullah wa atubu ilaih. Istighfarullah wa atubu ilaih. Istighfarullah wa atubu ilaih. Seratus kali. Paling sedikit. Bukan hanya lisannya istighfar tapi hatinya gak tobat. Istighfar lisannya hatinya mohon ampun sama Allah. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah. Hamba benyak tuusan, ya Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada balak yang turun kecuali melainkan dosa, penyebab. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan tobat kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang hakikatnya menjaga diri kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bacakan pada waktu itu. Firman Allah Azza wa Jal. Walau anna ahlal qura'ah. Amanu wa attaqaw. La fatahna alayhim barakatin minas sama'i wal'ar. Walakin kedua. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Niscaya Allah akan bukakan pintu berkah. Beriman dan bertakwa. Berkah. Rizkinya bermanfaat. Kalau antum melihat ada orang kaya ustaz. Kaya raya. Solat gak pernah. Ke masjid Jumatan gak maksiat kerjaannya. Ya. Kita melihat. Tapi rizkinya kau banyak. Nah. Berkah dicabut dari diri. Banyak rizkinya tapi tidak dapat menikmati uang yang dia miliki. Antum tahu banyak mobil-mobil bagus yang naiki siapa? Supir. Majikannya gak bisa naik. Gak bisa. Sakit. Dia punya mobil mewah yang menikmati supirnya. Berapa banyak fila-fila yang masya Allah mahal harganya. Mewah dan indah. Siapa yang menempati? Pembantu. Bosnya belum tentu nempati. Wallahu alam kapan dia nempati. Kadang kalah sampai mati mungkin bertahun-tahun dia cuma sekali dua kali ke tempat tersebut. Jadi hilang berkahnya. Beriman dan bertakwa. Antum dapat rizki berkah. Yang ketiga tawakal. Apa artinya tawakal? Apa? Berkat tangan dia mau jawab. Mana hadiahnya jaman? Ada hadiahnya enggak? Ada. Tapi foto. Berserah diri. Apa maksudnya berserah diri? Kasih contoh. Nih. Kasih peliuk. Nah. Ya sebutkan namanya. Eko. Nas Eko. Apa artinya Eko itu? Satu. Antum cuma anak satu-satunya. Oh anak pertama. Siap. Gimana mas Eko? Tawakal itu pasrah dengan Tawakal. Pasrah dengan Tawakal yang diberikan oleh Allah. Siap. Kasih hadiahnya. Siap. Tawakal itu artinya. Percaya sama Allah. Dan menyerahkan semuanya sama Allah Azza wa Jawa. Yaudah. Bicara COVID-19. Kita mungkin sudah cuci tangan kita. Dengan apa? Hand sanitizer. Mulut udah ditutup pakai masker. Salaman enggak mau. Enggak apa-apa. Kalau memang kita. Kita kadangkala enggak mau salaman itu. Bukan karena kita takut sama orang ini. Tapi kita menjaga orang ini. Mungkin Ana yang terinfeksi. Ana enggak tahu. Kita enggak tahu kalau kita terinfeksi. Kalau batuk pilak mulai lambuk batuk pilu. Tak ada seberus. Sekarang ini kondisinya mencekam. Kita laksanakan perintah Allah. Dan yang namanya Tawakal itu adalah amalan hati. Amalan hati. Percaya sama Allah. Dan menyerahkan semuanya sama Allah Azza wa Jawa. Yang terjadi biarlah terjadi. Perintah Allah untuk menjaga diri. Untuk mementangi diri. Rasul SAW mengatakan. Firra minal majdu. Firra raka minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit. Yang terinfeksi dengan. Ya dulu penyakit yang putus-putus. Itu apa yang mana? Kustah. Engkau lari kalau ada orang seperti itu. Sebagaimana engkau lari dari singa. Ini bukan bertentangan dengan Tawakal. Kalau gitu engkau enggak Tawakal. Tawakal itu amalan hati. Yakin sama Allah. Dan menyerahkan semuanya sama Allah. Sehingga ketika terjadi sesuatu. Enggak ada yang perlu kita salahkan. Qadarullah wa Masya'afa. Udah takdirnya Allah. Kita udah berhati-hati. Untuk melihat dokter. Yang ngerawat orang kena Covid-19. Sebagian mati. Padahal jangan ditanya. Dia sudah memakai pakaian yang standar. Pakai kostangan. Ya pakai. Ya penutup wajah semuanya. Tapi mati. Kenapa yang boleh dilakukan? Tawakal. Begitulah dalam mencari Rizki. Antum jangan pernah bersandar kepada kepandaian Antum. Anak pinter. Anak kuat. Anak ahli. Sebagian orang Masya'Allah. Dia mengatakan. Ya Allah Zat'ana kalau masak Zen. Buka warung. Tak payu. Jangan bersandar sama kepandaianmu. Karena Rizki itu tidak ikut kepandaian dan kepinteran. Bukan berarti orang yang pinter dan cerdas. Rizkinya lebih banyak daripada orang yang buduh. Ada orang gak bisa baca. Gak bisa nulis kaya raya. Ada yang S2, S3. Kerja sama dia. Ini gak bisa baca. Gak bisa nulis. Bos. Maka jangan pernah bersandar kepada kepandaian kita. Kepada kekuatan kita. Tapi bersandar sama Allah. Masya'Allah. Baik. Yang keempat adalah. Konsentrasi ibadah sama Allah. Artinya hati kita kosongkan hanya untuk Allah. Bukan berarti gak kerja. Antum bekerja pun untuk Allah. Ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan mantiku untuk Allah. Jadi ketika Antum berangkat ke tempat kerja. Hatinya itu untuk Allah azza wa jalan. Pulang dari masjid. Ke tempat kerja. Ingat. Fadkurullah haqaziran. Ingat sama Allah lagi. Apapun yang Antum kerjakan. Tetap niatnya lillahi ta'ala. Bukan untuk ria. Bukan untuk pamer. Kemudian yang kelima. Ini yang baru. Kajian kita hari ini. Yang kelima adalah. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mengikuti haji dengan umroh. Habis umroh. Berangkat haji. Habis haji. Berangkat umroh. Umroh berangkat haji lagi. Ustaz. Bukankah umroh dan haji itu. Mengeluarkan uang banyak. Iya. Tapi Allah akan ganti. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tadi'u bainan haji wal umroh. Ikuti haji itu dengan umroh. Ya seperti itu. Ada sahabat yang hajinya sampai 60 kali. Yang umrohnya jangan ditanya berapa kali. Fa'innahumah. Sesungguhnya ibadah umroh dan haji ini. Sesungguhnya haji dan umroh ini. Menghilangkan. Menghapuskan. Kekafiran. Dan kefakiran. Orang ini insya Allah dijaga imannya. Ini asalkan ikhlas sallallahu alaihi wa sallam. Insya Allah mati husnul khatima. Dan miskin. Insya Allah jauh dari kemiskinan. Jama'ah anak dulu. Waktu masih mahasiswa di Madinah. Ana sempat jadi reporter musim haji. Untuk radio di sana. Ya kita ngobrol sama beberapa jama'ah haji. Kesan dan pesan mereka. Ketika berada di Mekah dan Medina. Bagaimana kok bisa berangkat haji. Pernah anak ketemu dengan orang tua. Insya Allah dari kediri. Tua dia sudah. Kalau lihat penampilannya. Masya Allah penampilan antum lebih kaya dari dia. Orang kan kadang kalah. Dompetnya kosong. Tapi penampilannya yang orang shoki. Ada yang seperti ini. Ini orang penampilannya biasa-biasa. Di masjid Nabayu anda tanya. Bapak udah berapa kali haji? Kata dia Alhamdulillah sudah tiga kali. Haji. Semuanya haji plus iya. Haji plus itu sekarang jama'ah berapa? Kira-kira 10.000 USD. Ini haji plus. Kalau haji yang full order jangan. 10.000 USD. Jadi ya 150 juta. Bersama istrinya. Berarti 300 juta. Belum sangunya. Oleh-oleh yang harus dibeli. Itu cuma biayanya. Anak tanya. Masya Allah. Apa yang menyebabkan Bapak termotivasi untuk. Haji lagi dan haji lagi. Dia cerita. Pak Ustadz waktu saya haji yang pertama itu. Saya ngomong sama istri. Nanti kalau punya rizki. Gak usah haji lah. Kita bangun masjid. Uangnya nanti kalau punya rizki bangun masjid. Subhanallah kata dia Pak Ustadz. Kita pulang haji. Dapet rizki. Dia punya usaha. Dapet rizki banyak Ustadz. Akhirnya kita bangun masjid. Selesai masjidnya. Rizkinya gak berhenti. Akhirnya kita gunakan daftar haji lagi. Berangkatlah kita haji yang kedua. Setelah haji yang kedua. Ngomong lagi sama istri. Nanti kalau punya rizki ngapain kita. Oh jalan di kampung. Kita aspal yuk. Dan dia. Iyalah gak usah daftar haji. Kita aspal tuh jalan di kampung. Masya Allah. Pulang haji. Dapet rizki di aspal. Jalan di kampung dia. Selesai ngaspal Pak Ustadz. Rizki tuh dateng lagi. Dan ini berangkat yang ketiga. Maka untuk. Niatkan kalau punya rizki. Berangkat haji. Orang tuanya. Tolong dimotivasi. Untuk berangkat haji. Sampaikan kepada orang tuanya. Padangkala orang Indonesia ini. Punya mobil. Tapi gak berangkat haji. Punya rumah. Tapi gak berangkat haji. Punya rumah itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Gak wajib gak sunnah? Antu gak punya rumah. Sampai mati di rumah kontrakan dosa. Gak gak dosa. Ya Allah. Anda mati di rumah kontrakan. Su'ul khotimah. Gak ada su'ul khotimah. Jadi karena memang punya rumah itu bukan sebuah kewajiban. Artinya ada orang yang sampai mati di rumah kontrakan. Gak apa-apa. Gak dosa. Mobil. Wajib apa gak punya mobil? Sekarang antum ada taksi online. Gak punya mobil sampai mati gak dosa. Tapi kebanyakan orang kadang kalah. Baru punya rizki yang dipikir apa? Oh renovasi rumah. Bangun rumah. Beli mobil. Daftar haji. Punya rizki yang pertama daftar haji. Haji ini kewajiban buat orang yang mampu. Mampu itu gimana Pak Ustadz? Mampu itu punya bekal dan punya kendaraan. Jadi kalau lama dulu ngomongnya kalau bicara istihtoah itu azadu warrahila. Bekal dan kendaraan. Jadi wajib. Kalau antum punya bekal dan punya kendaraan. Karena dulu berangkatnya pakai ontah. Kalau sekarang Alhamdulillah. Pakai pesawat. Jadi ketika seorang Muslim punya kemampuan. Apa kemampuannya tadi? Alhamdulillah Pak Ustadz. Apalagi dapat warisan. Ini anak-anak kadang-kadang kalau ngeliat bapaknya sakit-sakit. Ya Allah. Kau gak mati ya. Ya Bapak. Kenapa? Karena dipikir warisan. Warisan itu uang nemu. Kalau dapat warisan. Mbok daftar haji. Yang pertama dilakukan daftar haji. Daftar haji sekarang berangkatnya kapan ya ma? Kalau antum umurnya 40 tahun. Daftar. Berangkat kapan? Wallahualah. Mungkin sudah mati. Mungkin sudah pakai kursi roda. Wallahualah. Maka tolong sampaikan ke orang tua kita. Antum jangan ngerepotin. Yang minta motor. Minta ini itu. Orang tua punya rezeki. Ayah daftar haji. Sekarang daftar haji itu berapa? 25 juta? Kalau gak salah 25 juta itu dapat kuota. Nanti pelunasannya itu ketika waktu setahun sebelum berangkat. Atau pada tahun keberangkatan. Ikuti. Jangan takut miskin. Kenapa? Karena dijamin. Kata Nabi A.S. Selatur Rahim itu menjaga hubungan sesama saudara muslim, kerabat, dan sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Kasih hadiahnya gak apa-apa. Kelebihan jawabannya. Selatur Rahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang ada hubungan rahim. Itu disebut Selatur Rahim. Kalau bersama sesama muslim, bersama sahabat, itu namanya uhuwa islamiyah. Persaudaraan sesama. Tapi Selatur Rahim, ini salah kaprah kadang-kadang aja. Selatur Rahim, alumni, unej. Bukan Selatur Rahim. Selatur Rahim, lulusan SMP mana itu bukan Selatur Rahim. Selatur Rahim, warga, dusun. Dusun apa? Selatur Rahim itu khusus yang ada hubungan rahim. Hubungan kekerabatan. Karena ada orang temannya banyak. Sahabatnya banyak. Tapi sama saudara-saudaranya, sepupunya, misanannya, pamannya. Gak peduli sama mereka. Maka yang namanya Selatur Rahim adalah menyambung. Silat itu menyambung. Atau silat itu artinya berbuat baik kepada rahim kita. Kalau bicara rahim kita, yang paling dekat sama kita adalah bapak ibu kita. Bahkan kita keluar dari rahim ibu kita. Kemudian kakak beradik kita. Itu rahim sama kita. Kemudian paman-paman kita. Kemudian rahimnya siapa yang menjadi ukuran? Sebagian ulama mengatakan yang disebut Selatur Rahim itu yang mahrum sama kita. Kalau dia perempuan sama kita mahrum. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan rahim itu adalah yang saling mewarisi. Jadi kalau dia mati, kita dapat warisan itu rahim kita. Pendapat yang ketiga dan ini yang lebih kuat, mereka yang punya hubungan rahim sama kita. Walaupun tidak mewarisi, walaupun bukan mahrum kita. Paling tidak yang satu bapaknya kakek sama kita. Satu buyut. Jadi yang satu buyut sama kita itu rahim. Jadi sepupu dua kali itu rahim sama kita. Kata Nabi AS berkaitan dengan rahim ini. Beliau mengatakan. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Diluaskan, dibentangkan. Kita ini sekarang takut sama COVID-19 ya. Takut mati. Maka dengarkan sabda Nabi AS. Yang ingin diluaskan rizkinya. Dipanjangkan umurnya. Jangan sampai antum sama paman. Sama sepupu. Sama keponakan. Ribut. Kata Nabi AS. Layatukulun jannah. Kotik. Tidak masuk surga. Orang yang memutuskan rahim. Dan ternyata. Yang menyebabkan silatur rahim itu putus. Salah satunya. Warisan. Benar? Betul? Benar. Betul. Ini ponakan tidak nyapa sama pamannya. Kakak beradik berantem tidak bertekur sama. Ada kawan anak. Subhanallah. Dia cerita. Ana datang musa ke rumah kaka'an. Di Malang. Memang ada warisan yang dipegang sama kakak. Ana datang. Ana punya adik-adik perempuan musa. Mereka perlu uang. Kakak anak kaya raya. Dan ada warisan yang dipegang sama dia. Ketika Ana datang ke sana. Sama anaknya masuk gak boleh rumah. Keponakannya. Mau masuk gak boleh. Enggak. Ayah gak ada. Tapi kan ini kan pamannya. Silahkan masuk. Enggak boleh. Akhirnya Ana nunggu di luar rumah. Beberapa menit kemudian. Kakak Ana keluar dengan mobil. Ada di luar rumah. Allah ya hati-hati. Layat khudur jannah. Gak masuk surga. Walaupun mungkin kau kaya dengan menguasai harta warisan. Tapi sekali lagi. Gak akan ada berkah di sana. Maka tolong mulai sekarang. Bikin grup. Bukan grup lulusan SMA, SMP. Grup keluarga. Ana imbah kakung. Tak apalah. Puyutnya. Semua masuk satu. Ana ini punya grup. Bersama kerabat dari pihak bapak Ana. Nama Ana Syafiq bin Riza bin Hassan. Jadi anak-anaknya Hassan dan cucu-cucunya Hassan. Satu grup. Ana juga punya dari ibu Ana. Ibu Ana namanya Ni'ma binti Sulaiman. Semua anak-anaknya Sulaiman. Kita bikin satu grup. Ketika ada yang sakit. Ketika ada yang perlu uang. Ketika ada yang perlu bantuan. Kerabat ini semua yang bantu. Dan subhanallah. Kalau kita lihat. Takdian Allah ini indah. Hampir di semua keluarga. Itu ada satu atau dua yang sukses. Sisanya mungkin susah hidupnya. Tapi ada yang sukses. Ketika mereka menjaga silaturrahim. Insya Allah. Di cara mengentas kemiskinan. Yang mungkin Indonesia selalu tiap tahun berpikir. Tingkat kefakiran, kemiskinan. Belum berkurang atau bertambah. Salah satu yang harus digarap itu. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan. Tapi membuka hati orang-orang beriman. Supaya silaturrahim. Ada orang yang sama kawannya royal. Sama sahabatnya royal. Ke warung ditraktir sama dia. Keponakannya gak pernah dia bantu. Pamannya sakit gak pernah dia kunjungi. Memutuskan rahim dia. Walaik seluasil bilmukafi. Kata Nabi A.S. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu. Bukan yang bales-balesan. Bukan yang bales-balesan. Dia kasih hadiah. Kita kasih hadiah. Dia berkunjung. Kita berkunjung. Bukan. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu adalah. Yang kalau silaturrahim diputus. Dia sambung. Dia punya paman gak bertegur sampah sama bapaknya. Ini anak keponakan ini berusaha untuk nyambung. Mungkin dia ke rumah pamannya ditolak. Mungkin ketemu sama sepupunya ditolak. Tapi dia tetap berusaha. Itu yang disebut menyambung rahim. Maka tolong Antum sekarang mulai belajar. Belajar apa? Belajar nasab. Nah Antum yang baik baju orang. Kasih main. Nah sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Muhammad Zuhri. Bin? Muhammad Zaini. Bin? Muhammad Zaini. Muhammad Zaini. Bin? Nih sama Mbak Nidhiwi Dari. Masa sama kakeknya lupa? Udah soalnya kakeknya tinggal sebelumnya lalu. Bukan masalahnya. Mendingan namanya. Subhanallah. Tayyip kasih hadiah. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Belajarlah nasab kalian. Kenapa disuruh belajar nasab kalian? Nasab kita nih. Matasilubihi arhamakum. Supaya kalian bisa silaturrahim. Ketika Antum gak hafal sama nasabnya. Ya gimana kita akan silaturrahim? Mungkin di tempat kerja sama misanannya. Atau sepupunya dua kali. Agak jauh nih. Gak saling berkenal aja mah. Kalau itu saudaranya. Dan ini juga yang menyebabkan silaturrahim mungkin agak sulit di Indonesia. Karena orang itu namanya panjang-panjang. Coba namanya para sahabat nanti. Satu. Namanya Nabi Muhammad s.a.w. siapa? Ya Muhammad. Muhammad bin Abdillah. Bin Abdil Muttalib. Bin Hashim. Bin Addimanaf. Bin Kusai. Satu semua namanya. Nabi orang Indonesia. Muhammad Ali Zainal Abidin. Bin Sulaiman Toha Salihin. Itu namanya bin. Panjang-panjang semuanya. Maka nanti kalau Antum nikah punya anak. Cukup anaknya dikasih nama. Satu nama. Nama yang kedua dan ketiga. Nama ayahnya. Nama kakeknya. Sehingga itu anak kemana pun pergi. Bawa nama bapak dan kakek. Ketika awal-awal anak pulang dari Medina. Anak cerama. Anak minta nasab anak disebutkan lengkap. Nama anak Syafiq. Bin Riza. Bin Hasan. Bin Abdul Qadir. Bin Salim. Bin Zain. Basalamat. Ketika nama itu disebutkan. Anak ketemu banyak kerabat di Jakarta. Syafiq. Ini masih saudara semuanya. Syafiq. Banyak ketemu. Karena dari nama saja orang sudah tahu. Itu saudara anak. Tapi kalau namanya aja udah gak hafal. Nasabnya gak hafal. Gimana kita silaturrahim. Maka tolong. Kita lihat sahabat Nabi. Namanya gak neko-neko. Namanya Umar siapa? Ya Umar. Umar bin Khattab. Namanya Uthman. Siapa namanya? Uthman bin Affa. Ali siapa namanya? Ya Ali bin Abi Talib. Yang perempuan nih. Mbak-mbak yang perempuan. Namanya tiga. Namanya empat. Coba namanya putri-putri Nabi Muhammad SAW. Satu semuanya. Fatimah binti Muhammad. Zainab binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Karena tujuannya adalah. Menjaga silaturrahim ini. Dan kunci menjaga silaturrahim. Menghafal nasab. Tulis nasab itu. Adakan pertemuan. Ketahuin kondisi orang-orang. Ini untuk buka pintu rizki kita. Kemudian yang ketujuh. Sodakoh. Kalau ingin rizkinya dilancarkan. Subhanallah. Kata Allah Azza wa Jal. Wama anfaptum min syai'in. Fahuwa yukhlifuhu. Wahuwa khairul raziqin. Apa saja yang kalian sodakohkan. Pasti Allah ganti. Percaya enggak antum diganti. Sodakoh. Wallahi jamaah. Cerita orang-orang itu. Masya'ul. Anak sendiri dalam kehidupan ini. Melihat janji Allah itu. Sehingga yakin dikasih. Kata Rasulullah. Salallahu al-Syam. Bersumpah. Beliau mengatakan. Salah satun uksimu alaihin. Ada tiga hal yang aku bersumpah. Dengan tiga hal tersebut. Salah satunya adalah. Mana kosot sodakotun min mal. Sodakoh itu tidak ngurangin harta. Itu sumpah. Tapi sodakoh ini berat. Makanya sodakoh itu bukti keimanan. Orang yang beriman akan sodakoh. Tapi yang imannya kurang. Sodakohnya sedikit-sedikit. Masya'ul. Dan jamaah. Allah mengatakan. As-syaitanu ya'idukumul faqrah. Syaitan itu selalu nakut-nakutin kalian. Dengan kemiskinan. Masodakoh seratus ribu. Tidak jadi. Karena dapat bisikan syaitan. Aduh. Seratus ribu sayang. Ahsan dua ribu lah. Bismillah. Yang penting ikhlas. Daripada seratus ribu. Tidak ikhlas. Subhanallah. Seharusnya banyak ikhlas lebih. Dan tiap hari. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Bahwa tiap hari itu. Ma'amin yawmin yusbihul ibad. Tiap pagi itu. Ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat turun ini berdoa. Yang satu mengatakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah. Berikan kepada orang yang suka berinfak. Ganti. Kasih ganti. Wa a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang bakhil. Kehancuran. Kebinasaan di hartanya. Jadi mulai saat ini. Antum dapat gaji. Langsung keluarkan sodak. Kalau bisa. Berapa persen coba? Kalau bisa itu sepertiga. Kenapa sepertiga? Semakin banyak yang antum sodak. Semakin banyak gantinya. Nabi A.S. pernah bercerita. Seorang lagi di padang rumput. Atau padang pasir. Dia melihat awan. Ternyata dari awan itu terdengar suara. Suara itu mengatakan istihadi kata fulan. Sirami kebonnya fulan. Dari awan. Ini Nabi yang cerita. Lalu orang ini mengikuti awan itu. Ternyata awan itu bergerak menuju ke padang batu. Kemudian dia menurunkan airnya di gunung batu. Di gunung batu itu airnya ternyata berkumpul di satu jalur air. Berkumpul di sana semua. Diikuti air ini kemana. Tidak ada kebun di sana. Awan itu menunjukkan kebun fulan. Diikuti sampai ke sebuah kebun. Kebun itu tidak kena hujan. Airnya masuk ke dalam kebun. Di pintu kebun itu ada orang yang lagi ngatur jalannya air. Lalu orang ini mengucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu fulan. Iya. Namaku fulan bin fulan. Seperti yang disebutkan di awan. Lalu orang ini tanya. Loh kenapa kau tanya nama aku? Kata dia. Aku mau tanya. Apa yang engkau lakukan dengan hasil kebunmu? Sehingga aku mendengar namamu disebutkan di langit. Kata orang ini. Ya karena engkau sudah mendengar itu. Maka aku akan buka. Dia cerita. Kebun ini. Hasilnya aku bagi tiga. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke kebun. Sepertiga aku sodakwakan. Kata dia. Subhanallah. Orang suruh mengeluarkan dua setengah persen berat. Ini sepertiga. Maka ketika antum. Punya uang mamanya. Sepuluh juta. Atau satu juta. Udah. Tiga ratus ribu. Pisahkan. Taruh sudah. Ini buat fakir miskin. Jadi ketika butuh sodako. Gak usah ngambil dari uang antum. Sudah disediakan uang khusus untuk sodako. Sehingga antum. Tidak khawatir lagi. Kemudian jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan. Bahwa Allah berfirman. Ini hadith kudsi. Anfiq yunfiqillah alaihi. Engkau berinfaklah. Allah akan memberikan nafkah kepada. Jadi ketika kita meluarkan uang kita. Allah langsung gantung. Dan lihat bagaimana. Para sahabat nabi. Mereka gak takut miskin. Yang banyak sodako. Malah tambah banyak harta. Tapi syaratnya harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Dan berharap pahala akhirat. Jangan minta balasan di dunia. Kalau antum keluar. Seratus ribu. Katanya Allah. Kalau sodako itu dilipat gandakan. Jadi berapa? Tujuh ratus kali lipat. Seratus ribu antum sodako. Tunggu sebulan. Tunggu setahun. Kalau seratus ribu ini. Jadi tujuh ratus kali lipat. Jadi berapa jaman? Jadi tujuh puluh juta. Iya. Jadi tujuh puluh juta. Kalau satu juta. Jadi tujuh ratus juta. Antum jangan berharap di dunia. Allah pasti kasih ganti sama antum. Allah tidak pernah ingkar jantung. Soalnya kalau kita berharap. Ganti di dunia. Gantinya itu bisa jadi kesehatan. Antum sodako masya Allah. Nih. Juga untuk menghadapi COVID-19. Salah satunya adalah dengan cara banyak sodako. Banyak membantu orang lain. Karena sona'i'ul-ma'ruf. Membantu berbuat baik kepada orang lain itu. Tati masyari'as-su'wal'afat wal-halaka. Kata Nabi SAW. Berbuat baik kepada orang lain itu. Menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah. Menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit. Menyelamatkan kita dari balak-balak dan kehan. Selain rizkinya diluaskan sama Allah. Dikasih ganti. Ternyata sodako itu. Membuat kita selamat dari pentaka. Maka sekarang tugas antum. Banyak-banyak sodako. Banyak-banyak membantu orang lain. Dan ketauhilah. Allah tidak akan pernah lupa sama Allah. Mungkin kita berbuat baik sama orang. Orang itu lupa sama kita. Dia tidak membalas budi kita. Tapi Allah akan selalu membalas kita. Barakalawakum Jemaah.